Intro Foodies, Rujak dicampur dengan es krim tuh emang beneran endol gak sih? Nah, di kota Jogja, kulineran satu ini udah hit sejak lama lho. Dan penggemar itu banyak banget. Bukan hanya warga lokal, tapi sampai ke mancanegara. Hai, last guy, kita bikin bareng-bareng ya. Kira-kira bakal approve gak sih ini rasa asem dari Rujak, terus dicampur dengan es krim yang cenderung manis? Last guy, kita capuin bareng, foodies! Ini loh, Rujak es krim yang viral dan juga legend di kota Jogja. Cuman kok tutup yuk, kok gak ada orangnya ini? Loh, oh itu loh ternyata, buka loh di sana foodies. Cuman kayaknya kudu antri ya, banyak banget yang makan. Sini, 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 ikutin saya. Wah, ternyata, oh ternyata yang nongki-nongki udah banyak aja tuh foodies. Dari bentuknya sih keliatan segar banget ya gak sih? Rujaknya tuh warna-warni, ditambah es krimnya yang juga mengguno. Hmm, sepertinya perut kamu bakalan demen banget deh foodies dengan yang kayak begini. Apalagi harganya cuma 10 ribu aja. Wih, receh banget lah ya. Wah, halo ibu, izin masuk yuk. Oke, wah ini rujaknya. Iya mas. Aku mau dong satu porsi rujaknya. Iya. Cus dan pesen, sekalian bikin sendiri aja biar bisa bikin porsi jumbo, ya gak? Betul, begitu bukan foodies? Bahannya simpel banget loh guys, hanya ada rujak serut yang segar banget pun pake es krim. Koy, kita ambil yang banyak. Ini sebanyak apa nih? Setuju. Oke, ini liat foodies. Ini buahnya ini ada apa aja? Ada dondong, mangga, pengkuang, timun, papaya. Papaya, wah banyak banget. Segar-segar aku mau kuahnya juga kali ya dikit ya. Iya, iya. Tuh. Widih, rujaknya beneran menggugah selera ya foodies. Puah rujaknya itu berbahannya sergula jawa dan ditambahin sedikit cabai rawit merah. Tenang foodies, rasanya gak terlalu pedes kok. Bisa lah ya buat yang toleransi percaya kecil. Cap-csus dan sekarang masukin es krimnya. Gas ke? Ini kalau es krim berapa food nih? Tiga, sekuk. Tinggi lagi boleh. Tinggi lagi boleh ya. Oh iya, ini es krimnya berarti santan ya? Iya mas. Cisak dulu rasanya. Santan. Gak berubah ya. Gak berubah dari tahun 78. Sudah jualan selama 45 tahun, rujak es krim Pak Nardi ini merupakan rujak es krim pertama yang hits banget di kota Jogja, foodies. Warga Jogja pasti udah familiar banget nih dengan rujak es krim yang satu ini. Kalau dilihat-lihat yang datang silih berganti ya, gak pernah sepi, foodies. Karena rasanya itu emang ngangenin loh katanya. Persis kayak kamu yang lagi jatuh cinta sama dia tuh. Wuhuy, tiap hari aku udah disamperin ya. Iya. Oke, ini dia karya saya. Aduh jatuh kan, foodies. Ya udah lah, gak apa-apa lah ya, Bu. Ini karya saya, kita langsung mau santap-santap aja rujak es krim pertama yang ada di kota Jogja, Jakarta. Terima kasih. Oke, yuk let's quit. Ayo, dan langsung aja tuh di takis. Karena kalau lama dipendam, waduh nanti bisa mencair loh. Eh, by the way, buzzway, rujak es krim Pak Nardi ini bukannya setiap hari ya, foodies. Dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Tapi datangnya nih kalau bisa jangan kesorean, bisa lulus loh, foodies. Oh iya, just info aja nih ya, lokasinya tuh udah gak tendaan kayak dulu lagi, foodies. Sekarang udah pindah di Ruko depan tenda yang sebelumnya. Masih satu komplek kok dengan lokasih lama, yakni di jalan Harjo Winatan, kota Jogja, Jakarta. Hmm, wah segar banget. Es krimnya manis, enak tenan. Dan ini udah sedikit-sedikit campur sama kuah rujaknya ya. Jadi asem-asem manis gitu rasanya. Rasa manis gurih dari es krim ditambah dengan rasa asem dari buah-buahannya itu beneran endes punya di leda. Segar-segar asem tuh cukup mendominasi foodies pas dicambur dengan rujaknya. Buh, mantep tenan, ui. Buat kamu yang mager nih makan buah, nah ini bisa jadi alternatif loh, foodies. Jaminan sehat dengan kandungan buah-buahan yang tergolong cukup banyak. Ini rujaknya, kalau bisa lihat ya. Kalau di sini tuh buah-buahnya memang udah tercampur sama kuahnya. Hmm, mantep banget. Jadi kuahnya ini adalah kuah gula jawa yang dicampur dengan cabai rawit dan juga terasi. Makanya rasanya itu cenderung ke pedas-pedas dan ada wangi-wangi terasinya gitu. Buah-buahan ini foodies selalu distok setiap pagi alias gak pernah dipendam lama. Jadi dipastikan masih segar mantep punya. Udah ada supplier sendiri juga loh, jadi kualitas buahnya tuh bener-bener terjamin. Rujaknya ini selalu dibuat baru setiap 3 jam sekali foodies agar rasanya masih terjaga alias gak basih. Oh iya dan katanya nih kalau ditambahin kerupuk tuh bakal lebih endes lagi loh. Cobain dong, kira-kira gimana tuh rasanya? Kenapa enak juga ya foodies? Jujur lu nih, aku baru pertama cobain rujak es krim dicampur dengan kerupuk dan cabai yang super pedas kayak gini. Wah kalau foodies mau menghabiskan liburan akhir tahun di Jogja, wajib pake banget ya guys. Cobain rujak es krim pak nardi foodies. Harganya murah meriah kok dengan rasa yang oke punya. Cepcis ajak keluarga ini de-truly menu makan receh. Mantep tenang, makan receh, menu receh, pasti rasa gak receh haaa. Sub indo by broth3rmax